Coy, sudah jam 5 sore, kita harus pulang sekarang. Tadi papa sudah pesan sama kita lho, kalau jam 5 kita selesai main dan langsung pulang. Kakakku yang cantik, tunggu bentar lah. Aku masih mau mencoba dua permainan lagi. Mumpung yang antri sudah enggak banyak. Tenang, papa kan juga enggak bakalan tahu kalau kita pulang jam berapa. Coy, coy, oke teh. Kakak temenin kamu ya, tapi habis itu benar-benar pulang ya. Siap kakak. Pengumuman-pengumuman, dalam waktu 15 menit lagi, semua wahana di Star Arcade akan ditutup. Periksa kembali barang bawaan Anda dan jangan sampai ada yang tertinggal. Sampai jumpa, more fun in Star Arcade. See you tomorrow. Nah, Coy, kita kemalaman ini. Sampai wahana Star Arcade mau tutup. Sekarang kita pulangnya gimana dong? Jam-jam segini, pasti susah cari gokarnya. Dan kita pasti sampai di rumah tidak mungkin jam 5. Pasti papa sudah di rumah dan kita pasti dimarahin. Ya juga ya, Kak Elisa, aku juga bingung. Lagi cari gokarnya, dik. Eh papa, sudah lama, pa. Hmm, dari jam 5 papa sudah tunggu di pintu keluar. Karena mau lihat, apakah kalian taat sama pesannya papa untuk selesai main dan pulang di jam berapa, Elisa? Ini pak, tadi aku sudah bilang sama Coy. Lalu sudah jam 5. Tapi Coy tidak mau dengar. Iya pak, habisnya tadi Coy lihat antrian. Wahana yang paling viral itu antriannya tidak banyak. Jadi Coy ingin mencobanya. Coba papa tanya. Taat itu singkatan apa? Tidak ada alasan, titik. Lah, barusan ini apa yang kalian lakukan? Mencari alasan. Bagus, kalau kalian sudah sadar. Papa sudah pernah ceritakan, salah satu karakter Tuhan Yesus adalah taat. Dia taat pada perintah Bapak di surga sampai akhir. Kalau papa suruh kalian pulang jam 5, karena ada alasannya. Sama seperti Bapak di surga. Coba kalau Tuhan Yesus tidak taat, maka Tuhan Yesus tidak akan mati untuk menyelamatkan kita semua. Jadi, papa suruh kalian pulang jam 5, supaya kita terhindar dari macet. Kalau sekarang kita baru pulang bersama-sama dengan orang banyak, pasti macet kan? Betul enggak Coy, Elisa? Iya, Pak. Maafkan kami sudah tidak taat sama papa. Karena kami lebih memilih kesenangan kami daripada sama papa. Oke, Elisa dan Joy. Ingat ya. Taat itu artinya kalian melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Dan apa? Tidak ada alasan, titik. Good job. Karena kita anak-anak Tuhan, berarti kita niru karakternya. Yaitu, taat sampai akhir. Yes, papa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.